Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1, kelas Pai 227 Yang beranggota M. Habibi Nugraha, NIM 2030-202217 Jurgi Ferdinand Sidi, NIM 2030-202237 Natasha Arobiyah Hussaini, NIM 2030-202242 Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Bersuci dari hadas besar dan hadas kecil Disini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadas Hadas secara bahasa artinya kejadian atau peristiwa Sedangkan hadas menurut istilah syarih Berarti kejadian-kejadian tertentu Pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan Kemudian, hukum bersuci dari hadas Bersuci dari hadas hukumnya wajib Karena orang berhadas, ibadah sholat dan tawafnya tidak sah Atau tidak dikerima Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hadas kecil Hadas kecil adalah suatu kejadian Tidak suci pada diri Seseorang sampai melakukan wudhu atau tayamum Karena alasan yang berikutnya tentang Hal yang menyebabkan orang berhadas kecil Sesuatu yang keluar dari dubur atau kubur Bersentuhan langsung antar kulit laki-laki Dan perempuan yang sudah balik Atau menyentuh kemaluannya Tidur dalam keadaan yang tidak tetap Hilang akan seperti mabuk, gila, atau fingsan Walau hanya sesaat Dua, hadas besar Hadas besar adalah hadas yang disucikan dengan mandi wajib Hal yang menyebabkan orang berhadas besar Yang pertama, berhubungan intim Antara suami dan istri Yang kedua, keluarnya air mani Atau sperma Yang ketiga, mimpi basah Yang keempat, hide Dan yang kelima, meninggal dunia Sekian video pembelajaran dari kami Saya Natasha Arobia Husaini Dan dua rekan saya, M. Habibi dan Jurgi Ferdinand Sidi Mohon maaf jika ada salah kata Kepada Allah kami mohon ampun Dan untuk teman-teman Jangan lupa like, comment, and share video pembelajaran dari kami Kami tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh